Polres Melaka terima 10 pengaduan seputar pemilihan Kepala Desa Serentak 9 Desember 2022 di Kabupaten Melaka. Pemilihan Kepala Desa Serentak untuk 123 desa dari total 127 desa di Kabupaten Melaka telah dilaksanakan Jumat 9 Desember 2022 lalu. Namun, perhelatan pesta raya tersebut meninggalkan sejumlah persoalan. Tercatat, kurang lebih calon Kepala Desa dari 18 desa penyelenggara Pilkades Serentak mengajukan keberatan. Baik keberatan secara administrasi ke Dinas PMD Kabupaten Melaka sebagai Sekretariat Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Melaka maupun secara pidana Kepala Desa Melaka, Polda Nusa Tenggara Timur. Dan sejauh ini, total pengaduan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Melaka 9 Desember 2022 adalah sebanyak 10 pengaduan. Adanya 10 pengaduan tersebut dibenarkan oleh Kapolres Melaka AKBP Rudy JJ Ledo SHSIK ketika dikonfirmasi sekunar.com melalui kasat reskrim Ibtu Joniboro SH Jumat 30 Desember 2022. Kasat reskrim mengakui pihaknya telah menerima 10 pengaduan seputar Pilkades Serentak di Kabupaten Melaka dan sedang dalam penanganan serius. Sejauh ini yang kami terima adalah 10 kasus. Jelas kasat reskrim Ibtu Joniboro SH melalui pesan WhatsApp kepada sekunar.com cuma 30 Desember. Terkait 10 pengaduan seputar Pilkades Serentak tersebut, lanjut kasat reskrim, pihaknya sedang mempelajari dan kemudian memutuskan apakah kasus yang diadukan bisa dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan. Diketahui, sebanyak 123 dari total 127 desa di Kabupaten Melaka menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa secara selentak pada 9 Desember lalu. Pasca perhelatan pesterai tersebut, terdapat beberapa desa yang mengajukan keberatan kepanitia di tingkat kabupaten. Bahkan ada beberapa calon Kepala Desa melakukan pengaduan secara pidana ke Polres Melaka. Dan sebagaimana dikatakan ke Polres Melaka melalui kasat reskrim, pihaknya menanggapi serius 10 pengaduan tersebut. Polisi telah dan sedang memanggil dan mengambil keterangan dari saksi-saksi, baik saksi pelapor maupun terlapor. Dari keterangan tersebut, kemudian polisi mengelar kasus dan menuntuk menentukan apakah kasus layak ditingkatkan ke penyidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anda baru saja mengikuti update informasi seputar Kisru Pilkade Serentak di Kabupaten Melaka tahun 2022 bersama Barut Melaka dari sekunar.com Segala saran dan kritik kami nantikan dengan senang hati di kolom komentar maupun melalui WhatsApp di 081-225-828-152 Terima kasih dan sampai jumpa di update informasi berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!